Kau ketunggu Teman, pada penasaran gak gimana ceritanya mereka bisa sampai tertangkap kamera Otan? Otan dan kakak kru saat ini sedang berada di desa Jatimulyo, klon Progo, Yogyakarta. Desa ini terkenal dengan desa konservasi. Jadi gak heran kalau kita bisa dapat dengan mudah menemukan kanekaragaman burung di sini. Akhirnya kita sampai juga nih pada posko pemantauan mudik. Eh, pemantauan burung mengesototan. Maaf, maaf. Proses pengambilan gambar harus dilakukan secara hati-hati teman. Jangan ada gerakan yang mengagetkan. Karena bisa-bisa sobat otan ini merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kenapa ini kita pakai daun kelapa gini, Mas? Ini untuk kamu pelaksana biar gak ketahuan dengan ketahuan burungnya. Ini jenis apa, Mas? Ini jenis elang alap jambu. Memang dia sensitif ya terhadap manusia? Iya, dia matanya lebih kacem. Ini dia? Ada gerakan titik-titik. Satu lagi yang terpenting. Harus didampingi oleh yang sudah ahli di bidangnya. Betul apa betul nih? Hihihi. Nah, inilah penghuninya. Sobat otan, si alap-alap jambul. Duh, mimpi apa otan semalam bisa melihat kamu sedang bersarang, sob? Alap-alap memang meletakkan sarangnya di atas ketinggian pohon sekitar 9 sampai 40 meter. Tujuannya adalah untuk menghindari serangan dari predator, teman. Sarang predator ini terletak di antara cabang pohon yang agak tersembunyi. Ukuran sarangnya rata-rata memiliki diameter 50 cm dengan kedalaman 30 cm. Sarang alap-alap terbuat dari ranting dan dedaunan. Burung betina akan bertelur 2 sampai 3 butir dengan masa pengeraman sekitar 35 sampai 40 hari. Sesekali betina akan meninggalkan telurnya untuk sekedar mencari makan. Tapi biasanya ia tidak akan lama. Alap-alap jambul merupakan burung dari famili Asip Tride yang mulai langka dan dilindungi di Indonesia. Habitatnya sendiri adalah hutan primer dan sekunder. Seperti hutan hujan tropis maupun perkebunan. Di pucuk pohon jempaka, burung kutilang berbunyi. Ayo, siapa yang tadi ikut nyanyi barang otan? Nah, inilah wujud burung kutilang yang ada di lagu tadi, teman. Cantik ya! Eh, tapi dia lagi bawa apa ya? Kok kelihatannya seperti serangga sih? Ternyata Sobat Otan baru saja memangsa mantis alias belalang sembah, teman. Burung ini mendapat julukan sahabat petani karena memangsa berbagai jenis serangga, ulat, dan hewan kecil lainnya yang menjadi hama tanaman. Selain memangsa serangga, terkadang juga mereka makan buah-buahan yang sudah masak. Tapi mangsanya nggak dimakan-makan ya? Memangnya itu untuk siapa sih? Walah, ternyata yang tadi adalah indukan burung kutilang, teman. Ia membawa makanan untuk sang anak yang berada di dalam serangnya. Oh, so sweet! Teman, ternyata lokasi sarang burung kutilang ini berada di pinggir jalan utama desa lho. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan kehidupan manusia di sekitarnya. Memang, burung kutilang terkenal sebagai burung yang mudah beradaptasi. Sepertinya ini benar-benar hari keberuntungan otan nih. Siapa sangka otan ketemu satu sarang burung lagi? Senangnya! Ada yang tahu ini burung apa? Ini adalah burung madu kelapa, teman. Yang sedang kita lihat ini adalah betina yang sedang meloloh atau memberi makan anaknya yang berada di dalam sarang. Biasanya dalam satu sarang terdapat dua atau tiga ekor anak burung. Mereka secara bergantian mendapatkan makanan dari indukan mereka. Oh iya! Kalau diperhatikan, sarang sobat otan ini sangat unik ya, teman. Tergantung di atas pohon. Sarang sobat otan ini terbuat dari rumput, serat pohon, kulit kayu, dan jaring laba-laba. Desainnya cukup mengagumkan. Sarang ini memiliki pintu pada bagian atasnya. Sementara, bagian belakang sarang rajutan ini mengait pada ranting pohon. Heits! Jangan takut, teman. Sarang ini tahan kok terhadap berbagai macam cuaca dan suhu. Keren kan, sobat otan? Teman, semua sarang burung yang tadi kita lihat, lokasinya masih sama. Yaitu di desa Jatimulyo, Kulonprogo, Yogyakarta. Dulu warga sekitar desa hobi berburu-burung. Namun sekarang mereka melindunginya. Upaya konservasi yang dilakukan warga justru sangat berdampak positif terhadap beragam spesies yang berada di sana. Setiap tahunnya jumlah spesies burung selalu meningkat. Sekarang ada 115 spesies dari total 227 burung yang ada di desa ini. Keren dan selalu totan sama warga di sini. Patut dicontoh nih. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan warga adalah membuat lingkungan desa menjadi habitat yang baik bagi beragam spesies burung. Seperti yang sedang dilakukan paman ini. Yaitu membuat potongan kayu untuk memancing burung pelatuk datang. Tidak hanya sekedar menyiapkan kayu saja teman. Tetapi dalam meletakkannya pun harus sesuai dengan sifat dan karakter burung. Tujuannya agar upaya pelastarian dapat berhasil dengan baik. Cakep! thought toでは, tapi untuk membuatkan kayu dan jenak bayam ini di atas ke dalam hid thigh salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.